Seperti yang kami sudah informasikan sebelumnya Pemirsa, di mana saham-saham konstruksi di penutupan sesi kedua di perdagakan hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Di mana tim redasi kami mencoba merangku informasi perkembangan terbaru secara fundamental yang dinilai mempengaruhi dari pergerakan saham-saham konstruksi di sepanjang perdagakan hari ini. Di mana Menteri BUMN Erick Thohir membuat kebijakan yang mengizinkan aset BUMN dipindah tangankan ke Lembaga Pengelolaan Investasi atau LPI. Dan lantas bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap saham-saham konstruksi BUMN dan berikut informasi selengkapnya. Perubahan tata cara penghapus bukuan dan pemindah tanganan aktif tetap badan usaha milik negara akhirnya memiliki payung hukum yang diatur dalam peraturan Menteri BUMN nomor PER 03 tahun 2021. Dalam aturan tersebut aset BUMN dipindah tangankan kepada Lembaga Pengelolaan Investasi atau LPI. Izin penjualan aktif tetap BUMN kepada LPI tertuang dalam poin FV yang merupakan poin baru dalam pasal 5-1 aturan tersebut. Disebutkan bahwa pemindah tanganan dengan cara penjualan dapat dilakukan apabila diperlukan oleh LPI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu Menteri BUMN Erick Thohir juga mengizinkan penjualan aktif tetap BUMN kepada LPI secara langsung. Ini tertuang dalam poin HH yang merupakan poin baru dalam pasal 9 aturan tersebut. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi perusahaan pelat merah sebelum menjual aset ke LPI. Di antaranya aset tersebut sudah tidak menguntungkan BUMN apabila tetap dipertahankan. Selain itu pemindah tanganan aset bagian dari program rekstrukturisasi dan penyihatan BUMN yang menjadi satu-satunya alternatif sumber dana bagi BUMN untuk kebutuhan mendesak. Dari keempat BUMN Karya, PT. Waskita Karya Persero TBK merupakan yang paling banyak akan melepas aset jalan tol tahun ini. Tahun ini Waskita Karya akan mendifestasikan 9 ruas jalan tol dengan target nilai divestasi mencapai 11 triliun rupiah. Kebijakan Menteri BUMN tersebut berimbas pada pergerakan saham-saham BUMN di sektor konstruksi pada perdagangan hari ini. Berdasarkan data RTI hingga sesi pertama perdagangan siang tadi, saham PT. Waskita Karya Persero TBK menguat 4,93% ke level Rp1.065 per rupiah persaham. Sementara saham PT. Adik Karya Persero TBK menguat 2,35% ke level Rp1.090 per saham. Penguatan juga dialami PT. PP Persero TBK yang menguat 1,64% ke level Rp1.240 per saham. Dan PT. Widjaya Karya menguat 2,16% ke level Rp1.420 per saham. Berbagai sumber, IDX Channel.